Kondisi pengungsi korban banjir di kota Pelangkaraya sangat memprihatinkan. Para korban banjir ini tinggal di tenda pengungsian yang minim fasilitas dan hanya dikelola oleh para relawan. Para pengungsi ini terpaksa harus tidur tanpa selimut dan alas yang memadai. Selain itu, mereka hanya makan mie instan sumbangan dari para dermawan. Tempat tidur selimut sama dapur. Harapannya kalau bisa tuh kayak ada beras ya lo, biar sehat juga makan anak-anakku. Menurut koordinator posporelawan, hingga saat ini pihaknya terus mengupayakan agar para pengungsi bisa mendapatkan berbagai bantuan dari para dermawan. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan dinas terkait agar para pengungsi bisa mendapatkan fasilitas yang lebih layak. Untuk sementara kekurangannya mungkin dari segi perasaan seperti pelbet atau tempat tidur dan juga selimut yang memang belum ada sama sekali yang diberikan untuk warga. Karena untuk sementara warga menggunakan selimut sendiri. Saat ini untuk pemerintah hanya menyediakan tenda-tenda darurat untuk pengungsi dan untuk yang lain-lainnya masih melakukan koordinasi. Dari Pelangkaraya, Ahmad Benbela Permata TV, Pengabarkan.